Para Iwan dan Awad yang dimuliakan Allah Bahwa hari ini, hari ini Manakib tadi sudah dijelaskan dalam Tanbih Bahwa kita lihat Syekh Abdul Qadir Jelani itu Waktu belajar ilmu Torekat itu sudah menjadi ulama besar Harus tahu ya Sudah mempelajari segala bidang-bidang ilmu Beliau pelajari Mulai syariat, ilmu-ilmu Ilmu-ilmu filsafat, ilmu ahadat sebagainya Semua beliau pelajari Karena ada perintah Rasulullah SAW Bahwa tuntutlah ilmu sampai kelianglah Tidak boleh berhenti Beliau mengikut terus, mengembang terus Sampai puncaknya beliau Menyelesaikan masalah Ilmu-ilmu dahirnya Ternyata ilmu dahirnya itu tidak mencukupi Karena ilmu batinnya tidak cukup Beliau mendapatkan kelebisan kecerdasan intelektualnya Tapi kecerdasan spiritualnya Beliau belum mempelajarinya Belum digurukan Belum digurui Karena kecerdasan intelektual itu tadi Beliau bisa membuat orang itu cerdas Itu caranya mencerdaskan memakai apa Memakai mata dahir Alatnya yaitu kitab Tapi kalau untuk kecerdasan spiritual Bukan buka kitab Buka hijab Alatnya jikir Hasilnya bukan pinter Paham Hanya orang yang sempurna Ulil albabnya Yang bisa memahami Pelajaran dari Allah Siapa orang yang bisa memahami itu Sumbernya dari mana Sebabnya bisa paham Jadi duduknya Berdirinya Berbaringnya Duduknya Berdirinya Berbaringnya Selalu ingat kepada Allah Setelah dia itu Berjikir Duduk berdirinya Berbaring Mapa timbul Terbuka hijabnya Terbuka Bukan lagi dalil Tapi dia melihat Dan merasakan Kebesaran Allah Kalau tadi Dituntut secara dahir Itu namanya Ilmul yakin Tapi dengan dikiriti Menuju Hakkul yakin Langsung melihat Bahasa umumnya Tapi bahasa hakikatnya itu Merasakan Melihat bisa tertipu Tapi rasa tidak bisa tertipu Nah itulah yang dikejar Orang-orang yang ahli Dalam memahami agama itu tadi Untuk sampai ketujuan Memakai alat spiritual itu tadi Kecerdasan Sebelah itu paham Jadi Beliau itu tadi Jadi dari cikir Timbul fikir Fikir itu melihat Kebesaran Allah Pakai apa ya tadi Pakai mata hatinya Bukan pakai mata ini Akhirnya dia ketakutan Ya Allah Tidak sia-sia Jauhkan aku Daripada api neraka Jahannam Takut Bukan ditakut-takuti Takut betul Karena dia melihat Kenapa bisa-bisa melihat Karena yang dikatakan Allah Puta matanya itu Bukan mata ini Tapi mata hati Dengan beliau ditakin Dan berjikir Terus menerus kepada Allah Terbukalah mata hatinya itu Bisa menembus Melihat Bahkan ada yang berani mengatakan Ekstrinya melihat Allah Dengan melihat itu Tersungkur beliau itu Takut kepada Allah Bergetar jiwanya Setelah yang dikatakan Ulama itu tadi Dia sudah berilmu Dia takut kepada Allah Itu baru katil Bukan takut-takutan Tapi takut baru Dikatakan dia Ulama Ulama Pangkatnya bukan Kiai lagi Pangkatnya bukan Ajengan lagi Kalau bahasa Sundanya Kalau dia lulusan Cairo Bukan Ilce lagi Pangkatnya R.A. R.A. Yang memberi pangkat Allah S.W.T Dengan dia lulus Di situ Maka dia Wajib diundang Sama Allah Wahai Nafsumut Ma'innah Irzi'i Kembalilah Kamu ke dalam Tuhan Dengan ridho Dan diridoi Sama Allah Sudah itu Pangkatnya R.A. Sudah beliau Mulai Dimasukkan Kedalam orang Pilihan-pilihan Allah Siapa Pilihan-pilihan Allah Dan itulah Teman sebaik-baiknya Para Nabi Para Suhada Para Solihin Beliau Sudah bisa Bertemu Di dalam Waktu Jasadnya Masih di bumi Karena Posisi Ruhaninya Sudah ada Di sisi Allah Dan di sisi Allah itu Nabi Ada di situ Suhada Solihin Semuanya Berkumpul Di situ Itulah Dikatakan Majelis Rasulullah S.A. Yang ada Di sisi Allah Dan sumber Keilmuannya Orang itu Sudah mengambil Dari sana Bukan Mengambil Dari bumi Lagi Itu Cara Menutup Ilmunya Terakhir Seh Abdul Qodir Jelani Kodas Rasulullah Dia mencari Di bumi Ini Pengetahuan Tidak Ketemu Dia cari Pakai mata Ini Tidak Melihat Maka Dia cari Siapa Yang bisa Menuntun Saya Ini Tadi Alhamdulillah Kena niatnya Sungguh Mencari 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 Kebenaran Ditemukanlah Dengan Gurunya Yang Kalau Dilihat Setara Dahirnya Aksesorisnya Bukan Siapa Siapa Dia Tukang Sirup Dia Tukang Sirup Tidak Ada Yang Tahu Bahaya Itu Seorang Wali Besar Sementara Kita Sering Tertipu Yang Aksesoris Yang Dilihat Pangkat Yang Dilihat Bacunya Yang Dilihat Cenggot Yang Dilihat Ya Nah Akhirnya Beliau Mengambil Talkin Akhirnya Beliau Baru Merasa Beliau Itu Sebagai Seorang Yang Muslim Baru Beliau Itu Meningkat Tadi Menjadi Mu'min Waktu Ditalqin Yang Selama Ini Masih Menjadi Muslim Belum Menjadi Mu'min Kenapa Karena Muslim Itu Dahiriah Islam Masih Yaitu Menata Memperbaiki Dahiriah Istilahnya Memperbaiki Perkataannya Dan Perbuatan Perbuatannya Tapi Belum Memperbaiki Hatinya Belum Padahal Tiga ini Harus Semuanya Sama Perkataan Perbuatan Bagus Hati pun Harus Bah Nah Kebanyakan Orang gugur Perbuatannya Bagus Perkatannya Bagus Hatinya Enggak Bagus Di Dalam Diri Manusia Ada Segumpal Hati Kalbu Kata Rasulullah Dan Itu Terkenal Disitu Semua Seri Sampaikan Kalau Itu Rusak Perkataannya Bagus Perbuatannya Bagus Penyampaian Bagus Soheh Kalau Itu Rusak Rusak Semuanya Habis Maka Dari Itu Itulah Dicari Oleh Orang Ulama Ulama Yang Sudah Ngetop Kalau Tidak Dia Mengambil Itu Rapuh Dan Mengambilnya Dimana Kan Bidia Diambil Dari Orang Orang Yang Punya Otoritas Kalau Bahasa Tasahub Itu Mursyid Kamil Mukamil Bukan Mursyid Aja Mursyid Kamil Mukamil Itu Kalau Saya Ilustriskan Itu Sudah Ibarat Perkuliahan Itu Di Akademis Dia Sudah Jadi Profesor Bukan S1 Bukan S2 Seorang Profesor Itu Sebelum Dia Menjadi Profesor Dia Sudah Diberi Dia Sudah Bisa Menemukan Sesuatu Yang Baru Sesuatu Ide Pikiran Yang Cermelang Yang Memperbaharui Sesuatu Yang Lebih Yang Sudah Ada Lebih Bagus Lagi Lebih Sempurna Lagi Itu Baru Dikatakan Profesor Nah Kan Bisa Dikatakan Dia Bisa Dikatakan Dia Mujadid Pembaharu Seperti Guru Mursyid Kita Seh Kiamas Sobi Al-Fataj Arifin Rojol Luhan Mursyid Banyak Tapi Yang Kamil Kamil Yang Termesuk Mujadid Itu Seluruh Dunia Itu Cuma Satu Dia Memandang Sesuatu Semuanya Sama Dia Adil Nah Syekh Waktu Berguru Itu Tadi Merasa Dia Ada Sesuatu Yang Belum Pernah Dia Dengar Ada Sesuatu Yang Belum Dia Rasakan Ada Satu Yang Belum Dia Temui Yang Setara Hakiki Karena Syekh Ini Tadi Kebetulan Mursyid Kamil Mukamil Maka Ditalkin Beliau Itu Tadi Tidak Segedar Kenapa Harus Ditalkin Karena Selama Hidupnya Seperti Hanya Kita Sekarang Ini Sebelum Ditalkin Apa Sampan Ini Dulu Itu Sudah Pernah Datang Ke Kiai Untuk Di Islam Kan Gak Pernah Kapan Sampai Minta Di Islam Kan Sementara Ini Cuma Kebetulan Nasib Baik Bapak Islam Baik Islam Atik Tepak Jembu Ngu Ya Bapak Kristen Ngu Sampai Ngu Kristen Sampai Dapat Apa Mendapatkan Hadiah Besar Dari Allah Tetapi Keislamannya Ini Masih Belum Terwujud Secara Sempurna Diupayakan Supaya Sempurna Ngaji Kitab Ngaji Sembarang Sebelum Sebelumnya Itu Sempurna Tapi Dohirnya Selang Asli Menengsoi Kuruhan Jiwanya Yang Belum Dikurui Yang Belum Di Islam Kan Masih Jasad Maka Dari Itu Diriwayatkan Di Dalam Quran Orang Badui Datang Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya Ini Sudah Beriman Apa Kata Rasulullah Malekat Jibril Datang Sampaikan Malekat Kepada Muhammad Orang Badui Itu Belum Beriman Imannya Belum Menyentuh Dia Masih Berislam Sholat Puasa Dia Lakukan Semua Haji Tapi Itu Namanya Islam Belum Dia Iman Belum Menyentuh Kalau Sudah Menyentuh Namanya Mu'mih Masih Islam Imannya Belum Menyentuh Itu Zaman Rasulullah Sudah Ada Seperti Kita Sekarang Sholat Puasa Jakat Haji Mungkin Berkali-kali Tapi Masih Islam Sementara Orang-orang Menilai Dikira Kuda Sudah Sholat Kuasa Zakat Sudah Islam Padahal Kur'annya Mengatakan Belum Masih Berislam Masih Tunduk Dengan Syariat Kepalanya Tunduk Hatinya Tunduk Jasadnya Menghadap Ka'bah Hatinya Ngadap Lama Ngadap Nang Donyo Nah ini Lama-lama Bukan deket Sama Allah Tertipu Merasa Dekat Tapi Akhirnya Kita Jadi Munafik Hasilnya Kalau Iman Itu Tidak Di Islam Tidak Tidak Bisa Tumbuh Iman Disitu Padahal Yang Selalu Dipanggil Allah Itu Ya Ayyuhallajina Amanu 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 Orang Beriman Itu Yang Diberi Motivasi Sama Allah Yang Disuruh Meningkatkannya Nah Kita Enggak Beriman Enggak Diceluk Enggak Diberhatikan Apalagi Sampai Diundang Seperti Tadi Diperhatikan Aja Ditoleh Aja Enggak Maka dari itu Alhamdulillah Kita Disini Kecil-kecilan Apa adanya Kena Tuntunan Mursyid Kamil Kamil Guru Kita Kita Diberi Peluang Untuk Memasuk Wilayah Itu Yang Ditempuh Tuh Orang Orang Yang Hebat Hebat Pun Kita Bisa Menuntut Dengan Kondisi Bahwa Kita Bukan Siapa Siapa Ini Padahal Itu Yang Mengejar Itu Imam Ghazali Yang Saya Abdul Qadir Jelani Saya Hasan Basri Saya Jafar Sodik Orang Top Sampai Ahli Ahli Berk Menuntut Itu Kita Bukan Siapa Siapa Mendapatkan Peluang Yang Besar Dan Peluang Ini Jangan Disiasiakan Kita Walaupun Kelihatannya Ketinggalan Kena Dalilnya Tadi Kita Diberikan Cara Yang Cepat Yang Mudah Yang Utama Seperti Ditanyakan Oleh Rasulullah Ya Rasulullah Adakah Jalan Yang Paling Mudah Yang Paling Cepat Yang Paling Utama Ada Nih Lewat Sini Lewatnya Jalan Orang Orang Pilihanku Ikuti Orang Orang Aku Itu Tadi Kesitu Nih Jalan Ih Nas Ratul Mustaqim Kita Diberikan Sampean Kalau Tidak Lewat Sini Tokoh Top Top Tadi Ajak Itu Mau Lewat Situ Sudah Belajar Jadi Murs Sudah Jadi Ulama Besar Sampai Tidak Pake Besar Besar Cilik Cilik Isho Malupun Nanggunu Itu Kita Syukur Itu Kita Masuk Di Dalam Orang Orang Pilihan Allah Pisau Dan Modanya Dengan Ditalkin 25 Menit 30 Menit Selesai Jadi Ditalkin Itu Di Islam Makanya Tergantung Sekarang Punya Niat Nggak Kalau Saya Menda Punya Niat Ditalkin Kepepet Di Sini Aduh Gak Isam Mulia Aku Tak Gak Tadi Murid Tidak Masuk Nominasi Makanya Harus Harip Niat Dari Diri Kita Sendiri Harus Keluar Itu Niat Yang Kuat Kena Niat Yang Kuat Sudah Masuk Separuh Sudah 50% Walaupun Sampai Belum Melakukannya Sudah Ditolong Allah 50% Tinggal 50% Yang Sampaian Upayakan InsyaAllah Dari guru 25% Tinggal 25 Ditakhirlang Itu Diislamkan Makanya Bacaannya Bukan Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Ilaha Enggak Baca Subhanallah Seribu Kali Allah Ber Seribu Kali Seratus Kali Tidak Bisa Masuk Islam Tapi Dengan Kalimat La Ilaha Ilallah Dibaca Dengan Benar Betul Betul Masuk Dalam Hati Nurani Kita Langsung Kalau Orang Yang Bukan Muslim Mengucapkan Itu Dituntun Semua Dosa Dosanya Habis Nul Kita Setiap Hari Solat Baca La Ilah Allah Sebentar Baca La Allah Tapi Enggak Bisa Nul Kok Kalah Sama Orang Kapir Kita Bertuhannya Menyatakan Sebagai Seorang Islam Sudah Puluh Puluh Tahun Kok Kalah Dengan Orang Orang Mu'alab Mengucapkan La Ilah Allah Sekali Belum Berdiri Sudah Hapus Dosa Dosanya Kita Puluh Puluh Tahun Ucap La Ilah Lo Tidak Hapus Hapus Kenapa Salah Teknis Makanya Fas Alu Ahla Jikir In Kuntum Lat Alam Tanyakan Ternyata Ternyata Kita Islamnya Masih Didohir Tadi Iman Belum Menyentuh Maka Dari Itu Dengan Kita Mendatangi Gursu Mursid Kamil Kamil Yang Diutuhkan Dulu Yang Belum Ada Tadi Jadi Dulu Iman Ini Harus Dibawa Kesana Baru Sohe Siapa Yang Membawa Tidak Sembarang Orang Bisa Bawa Tidak Pernah Kesana Bawa Nyasar Wah Enggak Kenal Sama Allah Disananya Ketemu Jin Enggak Tahu Dibikir Allah Karena Enggak Kenal Jadi Dia Mudah Menjadi Mursid Kamil Kamil Itu Dia Punya Dia Punya Otoritas Membawa Dibawalah Kehadapan Ya Allah Ini Hambamu Ya Allah Seperti Halnya Pada Zaman Rasulullah Ada Orang Orang Yang Melampaui Batas Dosanya Datang Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Tolong Mintakan Ampun Kepada Allah Atas Dosa Dosaku Pakai Wasilah Enggak Disuruh Doa Sendiri Dibawa Itu Sama Allah Jiwanya Tuka Allah Bukan Didoakan Begini Aja Kalau Begini Aja Itu Sama SMS Sama Allah Ibu Kalau Sampai Berdoa Jiwa Sampai Tidak Kesanan Tidak Hadir Sama 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 Kirim Surat Sms Kalau Kirim Surat Tidak Bisa Langsung Pak Harus Lewat Kepala Bagian Malekat Malekat Sampai Disana Diserahkan Orang Ini Maka Orang Ini Sudah Diangkat Oleh Allah Telah Diakui Kembali Oleh Allah Sebagai Hamba Allah Nah Orang Ini Nanti Ini Jiwanya Tadi Itu Sudah Ada Di Sisi Allah Berhenti Disitu Tidak Boleh Kemana Mana Jangan Turun Lagi Jangan Minggat Lagi Hukuf Berhenti Disisi Allah Itu Prakteknya Duk Itu Dan Itu Ada Perjanjian Itu Bukan Main Main Makanya Dulu Orang Islam Itu Kalau Masuk Islam Zaman Rasulullah Zaman Itu Ada Berat Ada Perjanjian Apa Perjanjian Apa Inna Mayu Bayu Unaka Inna Mayu Bayu Allah Di Atas Tangan Nabi Di Atas Tangan Guru Disitu Ada Allah Janjinya Sama Allah Dan Janji Itu Pernah Kita Janjikan Sebelum Kita Di Dunia Ini Alastor Bikum Kau Lubala Syahid Nah Tapi Kita Banyak Setelah Turunkan Ke Bumi Banyak Lupa Kepada Allah Diingatkan Oleh Nabi Diingatkan Oleh Para Ulama Ya Diingatkan Itu Soroh Maka Yang Mengingatkan Itu Banyak Kiai Kiai Ilingonang Allah Cekir Nge Cekir Nge Nge Mule Kak Cekir Mane Diingatkan Pengajian Cekir Nge Cekir Nge Nge Mule Lali Mane Ya Wacar Singgudu Ake Siapa Yang Gudoh Latul Hikum Am Walikum Wala Al Dukwand Dikrillah Dilalaikan Oleh Harta Dan Anak Minat Nge Daripada Ingat Kepada Allah Dia Termasuk Orang Yang Rugi 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 Ya Ini Pek Ya Opos Dikong Cekir Sambil Mantuk Mantuk Mule Pancat Kenapa Yang Salah Siapa Enggak Salah Tapi Kualitas Untuk Mengambil Cekir Itu Sama Siapa Sudah Dikatakan Pas Alu Alat Cekir Yang Ahli Yang Punya Autoritas Bukan Lagi Disuruh Sambil Cekir Diambil Diantar Dituntun Sambil Sebodoh Apapun Kita Sebuta Apapun Kalau Ada Yang Nuntun Pasti Sampil Itu Guru Mursyid Kamil Mukamil Bukan Ulama Tontonan Bukan Ulama Panutan Tapi Ulama Tuntunan Ada Perjanjian Ada Sangsinya Sangsinya Apa Jelas Kalau Mau Melakukannya Dapat Pahala Enggak Terancam Apa Saja Ada Perjanjian Sampai Disana Kita Mendapatkan Yang Luar Biasa Pengakuan Kita Mengaku Kepada Allah Mengakui Kepada Kita Mulai Hari Ini Kata Allah Kamu Ada Di Sisiku Bukan Harus Di Langit Itu Kan Bahasa Masa Allah Di Langit Allah Tidak Bertempat Tapi Allah Menyatakan Dimana Ada Kamu Mulai Sekarang Disitu Ada Aku Manfaatkan Aku Yang Tidak Pernah Tidur Tidak Pernah Mengantuk Jangan Mencari Yang Lain Laki Jangan Tolak Tolak Laki Kalau Kita Punya Masalah Ya Kalau Orang Cowok Ya Oboh Ya Oboh Ya Oboh Jadi Wiritnya Ya Oboh Kalau Orang Sunda Kumaha 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 Rumah Rumah Kalau Yang Mudura Mudura Daram 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 Padahal Ini Aku Dekat Disini Tidak Melihat Kamu Karena Tidak Kenar Aku Yang Tidak Pernah Tidur Tidak Pernah Mengantuk Manfaatkan Aku Kalau Sampian Sudah Memangkan Allah Full Allah Tidak Selain Allah Baru Kamu Mendapat Jalan Keluar Sudah Terwujud Itu Tadi Kena Full Kepada Allah Ia Kanak Budua Ia Kanak Baru Allah Tunjuk Ih Dinas Sirot Al Musta Kim Lewat Sini Kamu Ada Dua Jalan Kalau Kamu Keliru Pasti Masuk Ke Goir Il Maud Bialai Him Wal Dolin Jalan Yang Dimurkai Oleh Allah Jalan Orang Orang Yang Disesatkan Oleh Allah Ada Satu Jalan Orang Orang Yang Sudah Mencapai Apa Yang Saya Sampaikan Dia Mendapatkan Jalan Ih Dinas Sirot Al-Musta Kim Nih Jalan Orang Orang Yang Aku Beri Nikmat Dan Aku Berkai Disitu Nabi Lewat Situ Suhada Lewat Situ Ikuti Orang Orang Itu Itu Tasawuf Itu Kesitu Kini Sementara Ini Belajar Torekat Diki Dari Rumah Ini Yang Dibawa Itu Dunia Kesini Dunia Dibawa Mana Niyate Ngaji Sering Keliru Makanya Banyak Datang Kepala Ustadz Saya Sudah Sepuluh Tahun Ikut Majelis Kok Tidak Ada Perubahan Baik Kehidupan Apalagi Masalah Ibadah Kok Tambah Pusing Ini Ibaratnya Ayam Mati Jelumbung Padi Ibaratnya Majelis Kok Tidak Tidak Hidayah Padahal Situ Malaikat Berjuta Juta Tidak Tidak Kok Isyaga Oleh Dimana Kelemahan Kesalahan Kita Ya Saya Kasih Tahu Supaya Sampai Nanti Jangan Keliru Datang Kesini Pulang Sia Sia Pertama Dateng Aja Dari Rumah Itu Berangkat Itu Kalau Bisa Jangan Lepas Sudu Supaya Sampai Diiringi 70 Malekat Mengiringi Sampai Segini Dan Burung Burung Ikan Ikan Memungkan Ampun Dalam Perjalanan Kita Tambah Tuh Tambah Ke Pahalai Satu Niatnya Niatnya Bukan Untuk Seperti Kita Sekarang Ini Karena Kebiasaan Kita Mendatangi Majelis Menantik Yaitu Minta Baroka Baroka Barokato Dapat Tergantung Sama Niatnya Dan Baroka Yang Diminta Kebanyakan Baraka Urusan Dunyong Buk Kepingin Dagangan Laris Kepingin Rezikin Mungga Kepingin Bucu Nio Minggat Kepingin Anak Ejad Diwong Api Ya Bagus Sebetulnya Itu Bagus Kan Denggit Bukan Salah Tapi Sama Nol Kutok Itu Kebahagiaan Dahiriah Nikmat Dahiriah Dan Nikmat Dahiriah Tidak Akan Pernah Puas Sampaian Tambah Akeka Dikabulkan Tambah Tidak Puas Loh Kok Iso Pastikan Puas Komanya Duduk Sat Triliun Pasti Puas Tidak Karena Sudah Ada Dasarnya Dalilnya Kata Rasulullah Kon Gunung Mas Situ Kepingin Luru Luru Kepingin Telur Itu Sudah Diprediksi Sama Rasulullah Kecuali Puas Diimple Lemah Cangkemu Mate Lu Baru Puas Tidak Bisa Sampai Duduk Sat Triliun Sedih Nambah Pusing Kan Ya Yang Melaret Tidak Duit Tidak Nambah Tidak Tidak Mikir Nambah Makan Melaret Akan Suara Kondisi Melaret Laku Menangkari Jadi Sampai Jangan Takut Kalau Melaret Tapi Harus Tau Ilmunya Juga Melaret Mel Rokok Mel Suki Mel Rokok Ngerasa Nundun Mel Arat Makanya Wajib Menuntut El Supaya Kita Kalau Mel Arat Untung Mel Suki Yoko Enggak Beruntung Melarat Dia Bagaimana Saya Untung Akhirnya Dia Harus Menang Yang Kaya Juga Jangan Sampai Celaka Dengan Kekayaannya Harus Tahu Itu Kalau Enggak Tahu Sing Melaret Mel Rokok Sing Sokya Mel Buh Rokok Kalau Apa Ibu Iwan Yang Dimuliakan Allah Jadi Niatnya Itu Diperbaiki Niatnya Apa Ilahi Anta Maksudi Waridoka Matlubi Atini Hanya Kepada Engkau Ya Allah Wais Atau Ngurui Allah Sambai Ya Allah Coba Aku Sok Diurui Adik Mbak 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 Sambai Nurui Jerag Sambai Ngamuk Jerag Sambai Sambai Ngurui Aku Apa Mana Allah Iklu Malaikat Dih Malaikat Dih Ngurui Ya Allah Ya Allah Buat Apa Bikin Manusia Nanti Dia Berbunuh Duan Sopokon Aku Meneng Ikum Malaikat Kau Meneng Sampean Mana Cek Rewele Bung Nguri Aku Dia Bagi Koncon Nah Kita Seolah Adab Tidak Tau Kan Gitu Ya Meneng Ya Itu Simpen Cidak Cidak Ngerti Mengcari Allah Mau Tahu Coba Samen Cidak Ambe Sopong Melaku Bareng Sedino Durung Mangan Cidak Durung Mangan Jadi Setelah Itu Niatnya Yang Sering Salah Kalau Itu Kebiasaan Kita Mendatangi Kiai Sukurone Itu Selalu Datang Itu Urusan Donyotok Jarang Urusan Anke Bagaimana Iman Saya Supaya Bagus Jarang Jadi Ngone Kumono Pengajian Sepuluh Wong Ngewu Teko Ya Singone Mungkin Sepuluh Persen Gano Sudah Dikatakan Sedikit Sekali Orang Yang Berjigit Nah Setelah Kita Lakukan Itu Datang Kesini Apalagi Dia Belum Ditalkin Belum Diislamkan Rohaninya Kan Gitu Ya Berusaha Niat Kekia Itu Memperbaiki Ibadah Diapi Ibadah Karena Dasarnya Allah Menjadikan Kita Untuk Ibadah Sampai Dijadikan Manusia Bukan Untuk Cari Duit Di Dunia Ini Bukan Untuk Mempun Harta Loh Bagaimana Usahakan Mencari Uang Penting Boleh Cari Uang Tapi Niatnya Untuk Memperkuat Ibadah Tutup Gaya Sombong Sombongan Coba Dibaca Makanya Harus Ngaji Quran Dibaca Lumpuk Diancam Diancam Kepingin Nake Diancam Jangan Main Main Karena Kita Tidak Pernah Baca Quran Secara Utuh Seakan Akannya Menurut Pikiran Kita Tidak Tau Ancaman Allah Barang Mati Baru Waduh Ya Allah Tolong Dibamani Ya Allah Kok Serembing Ya Allah Kamu Sombong Nga Allah Ya Sudah Banyak Orang-orang Yang Menyampaikan Ayat Ayat Kamu Tidak Mau Mendengar Kamu Tidak Mau Menoleh Kamu Tidak Mau Mengikutinya Maka Rasakan Akibat Dari Kesombongan Hati Hati Menggak Ngaji Kak Lu Ibarat Tanamanku Kurang Siraman Mati Nah Setelah Sampai Kita Ditalk Ditalkin Diislamkan Ruhani Kita Ocok Sampean Yang Kita Lihat Tadi Berapa Syabdul Qadil Dari Imam Gojali Kalau Di Abah Dulu Itu Profesor Abu Bakar Aceh Profesor Harun Setyon Profesor Tafsir Berapa Tokoh Tokoh Ulama Khuspur Hamkah Bukan Orang Semarangan Ditalkin Beliau Sama Ilmunya Diberikan Dasarnya Itu Kepada Kita Adil Dak Milih Milih Kibakon Kiyai Kibakon Opo Sama Karena Itu Penyakit Sama Penyakit Bahil Ujub Sombong Ada Di Semua Ada Di Kiyai Ada Di Pengusaha Ada Di Ustadz Penyakit Penyakit Yang Ada Di Dalam Dada Kita Itu Hampir Sama Bukan Begitu Ya Coba Setan Yang Ibadah 6000 Tahun Aja Penyakit Itu Setan Ibadah 6000 Tahun Penyakit Itu Hei Setan Hei Iblis Sujud Dama Kepada Danda Aku Lebih Baik Dari Dia Dari Apa Penyakit Sombong Ikus Ibadah 6000 Tahun Sampean Pirang Tahun Penyakit Itu Jadi Mulai Zaman Dian Penyakit Wison Ibadah Gurune Malekat Padahal Katanya Malekat Suci Ternyata Penyakit Katanya Suci Buktikan Ya Allah Buat Apa Bikin Manusia Aku Aku Nyambah Aku Koyok Dia Paling Api Apa Bukan Penyakit Malekat Ternyata Duna Penyakit Jawan Padahal Suci Tidak Pernah Tak Menurut Tapi Ada Persaingan Langsung Timbul Di Dalam Kehidupan Ini Juga Kalau Ada Persaing Timbul Dengki Pahil Persaingan Bisnis Persaingan Pacaran Persaingan Pucuk Timbul Semua Persayangan Kiai Maka Ditalkin Alhamdulillah Seperti Saya Katakan Tangan Itu Niatnya Sampai Ditempat Tidak Membawa Dunia Tapi Membawa Hati Ingin Ditingkatkan Bukan Membawa Dunia Untuk Ditingkatkan Membawa Hati Hati Jiwa Untuk Diting Kakan Maka Dital Kin Lah Kita La Ilaha Ilallah Butuhkan Iman Yang Berantakan Itu Langsung Belum Berdiri Seperti Sampaikan Orang Mengucapkan La Ilaha Dengan Benar Dengan Benar Itu Ada Yang Nuntun Langsung 4000 Dosa Besarnya Itu Hapus Tiga Kali Suruh Ikuti 1200 Dosa Besar Nih Dolog Ini 1200 Durung Campe Ya Seribu Durung Nih Dolog Potongan Ya Jadi Ini Overload Ya Parah Kelebih Kelebih An 1200 Dosa Besar Hilang Dan Sebelumnya Mungkin Kena Kita Ibadahnya Jumpang Camping Tauhid Lemah Ancaman Neraka Itu Kalau Kita Mati Saat Sebelum Ditalqin Mungkin Masuk Neraka Tapi Sudah Ditalqin La Ilaha Ilallah Sudah Di Islampan Wong KP Ilang KP Masuk Ini Gak Ilang Aku Haramkan Api Neraka Jahannam Langsung Ancaman Neraka Itu Dihilangkan Belum Berdiri Dengan Kalimat Itu Karena Ditanamkan Di Dalam Cik Yang Selama Itu Gak Bisa Karena Di Mulut Tok Seng Selamat Belum Dia Sudah Sudah Ancaman Neraka Ini Kan Luar Biasa Belum Berdiri Terus Masa Pahala Juga Mungkin Kita Bahil Pelit Gak Punya Pahala Pahala Di Dalam Kehidupan Kita Gak Celeng Aneh Tapi Dengan Ditalkin Badan Siapa Mengunyakkan Lailah Dengan Benar Tujuh Petala Langit Tujuh Petala Bumi Kalau Ditimban Dengan Kalimat Dia Lebih Berat Kalimat Itu Daripada Langit Isi Langit Dan Buhu Pahalanya Dia Masya Allah Kalau Dia Meninggal Saat Itu Belum Diri Jannah Karena Persyaratannya Dia Penuh Nah Baru Orang Ini Nanti Dituntut Karena Itu Masih Embryo Masih Bibitnya Yang Ditanam Maka Orang Orang Ini Wajib Selain Menjaga Tanaman Ini Tadi Selain Menjaganya Karena Masih Embryo Disiram Tadi Pakai Apa Nyiraminya Ada Hataman Termasuk Ini Manakipan Terus Baca Quran Nonton Pengajian Itu Semuanya Siraman Selama Itu Masih Quran Mau Si Ngomong Muhammadiyah Mau Si Ngomong N O Mau Si Ngomong Apa Itu Wahab Selama Sasi Quran Dengarkan Baik Baik Diem Supaya Kamu Mendapatkan Rah Rah Mah Ini Enggak Tenggak 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 Golongan Kui Mengus Diwarai Duduk Firmane Kiai Nekok Duduk Firmane Wahabi Duduk Firmane Wahabi Duduk Firmane Ahli Sunnah Firmane Allah Diam Dengarkan Baik Baik Makanya Kalau kita Pengajian Itu Kalau Dateng Karena Sudah Dibuka Itu Yang Dibaca Sudah Quran Semua Diam Dengarkan Baik Baik Nah Itu Kiai Ceramah Dia Ceramah Sebelahi Konconi Ini Apa Dapat Rahmat Supaya Pulang Itu Mendapatkan Rah Rahmat Ini Duduk Toko Kiai Ini Paling Apa Majelis Ini Sang Emangan Tok Rahmat Masya Allah Luar Biasa Yang Kita Bawa Pulang Itu Duduk Kota Anis Tuku Wais Pule Bula Isolah Waduh Waduh Ini Rahmat Yang Kita Dapatkan Nah Setelah Itu Kita Lakukan Cikir Nah Ini Sering Keliru Juga Lagi Itu Jangan Dibawa Lagi Dunianya Itu Semata Mata Kita Lahi Lagi Berangkat Ke Allah Orang Jikir Ini Ke Allah Apalagi Tali Sudah Kita Jangan Turun Lagi Kesana Nah Kalau Kesana Itu Jangan Bawa Apa Apa Yang Dibawa Cuma Iman Takwanya Iki Anah Ibu Cune Tagangan Digandoli Enggak Budal Roso Roso Budal Tapi Enggak Budal Roso Roso Nya Dekat Tapi Jauh Tertipu Loh Bisa Begitu Itu Aneh Uang Loh Rajin Pengajian Gak Tahu Telah Tapi Gak Miber Miber Polai Digandoli Mau Harta Anak Minak Nyalah Tuli Hikum Am Walu Itu Yang Gandoli Lepas Semua Bersambung Bersambung Rasulullah Ditinggal Ditinggal Sik Kuk Budal Dewi Bersambung Budal Ayo Bareng Bareng Budal Bersambung Sopo Sopo Gitu Sampai Ke Allah Sana Baru Makanya Jalilnya Bersabarlah Kamu Duduk Duduk Bersama Orang Yang Mengharap Ridhonya Allah Pagi Dan Petang Sabar Lunggu Lunggu Bersama Orang Rahmat Allah Mengharap Ridhonya Allah Pagi Dan Petang Kumpul Kia Ini Kumpul Mursite Sabar Jangan Kamu Palingkan Pandangan Kepada Perhiasan Dunia Jangan Kamu Jangan Kamu Palingkan Pandangan Kepada Perhiasan Dunia Jangan Kamu Ikuti Orang Yang Hatinya Lale Konco Sampai Kamu Bisa Nggak Fokus Jangan Apalagi Yang Mengikuti Hawa Nafsunya Melampaui Batas Jangan Fokus Kamu Kamu Lagi Menuju Kepada Siapa Apamani Oleh Undangan Sampai Medi Undang Presiden Ngan Gak Isok Sopo Iki Kusing Undang Aw Kau Mandak Presiden Aku Kau Mandak Undang Camat Aku Enak Ini Seng Barangan Ngomong Ngan Isok Yang Orang Man Ini Seng Undang Sopo Nah Makanya Jangan Jangan Kamu Palingkan Pandanganmu Kepada Perhiasan Tidak Boleh Nah Teruskan Dunia Kita Ini Kan Kita Keping Ini Menuju Kepada Allah Bagaimana Dunia Saya Nanti Kata Allah Bukan Begini Utamakan Akhirat Utamakan Allah Kena Lebih Lama Lebih Nikmah Di Sana Tapi Setelah Itu Jangan Lupakan Duniamu Nanti Kalau Sudah Terus Sayyidina Muhammad Itu Baru Jangan Lupakan Duniamu Ikin Allah Oco Kome Wismari Sayyidina Baru Jangan Lupakan Duniamu Ikin Enggak Wisk Urid Dun Pengajian Gondor Nang Gunung Gondor Nola Terus Kapan Akhirat Kapan Oh Nah Ini Kesalahan Kita Makanya Kita Ngaji Cek Kok Kaiso Anu Karena Ini Salah Presepsi Berpikir Kita Salah Ya Allah Tidih Tinggal Enggak Dikira Orang Yang Meninggal Kenyata Enggak Begur Enggak Punya Talkin Kalau Sudah Dia Di Dunia Terlalai Kalau kita Tidak Tetap Hubungan Kepada Cintai Istrimu Cintai Perhatikan Semua itu Tapi Kita Bisa Ngajak Juga Bawa Semua Kepada Allah Jadi Tidak Menghalangi Nah Itu Dikatakan Hablu Menallah Jalan Hablu Menanas Jalan Itu Yang Dimuliakan Oleh Allah Dua Duanya Kita Kadang-kadang Enggak Kalau Sudah Dunianya Allah Ketinggal Karena Enggak Enggak Terlatih Jiwanya Enggak Diisi Jikir Nah Maka Dari Itu Dua Dua Saya Bisa Parah Loh Manusia Tukan Di Bumi Di Langit Tapi Masa Bisa Disatu Bisa Karena Allah Itu Hakikannya Bukan Di Langit Dimana Ada Kamu Disitu Ada Aku Dimana Saja Bukan Di Langit Bukan Di Kappa Masih Kuomain Bahkan Allah Mengistimewakan Manusia Aku Dekat Disitu Tapi Kita Enggak Kenal Karena Kenal Kenal Jenengit Tok Tapi Sampai Enggak Secara Utusan Mengenal Allah Hanya Namanya Tok Weru Ya Nah Ini Ini Torekat Warahnya Kesana Nah Nah Hasilnya Nanti Apa Setelah Itu Hasilnya Daripada Yang kita Dapatkan Tadi Yang kita Lakukan Mulailah Kena Iman Kita Sudah Bagus Pak Ya Dengan Dital Kita Lakukan Baru Kalau Disebut Nama Allah Itu Bergetar Ada Getaran Loh Praktiknya Gimana Getarannya Ustaz Misalnya Sampai Lagi Jalan Jalan Kemal Kemana Tau Tau Ada Allahu Akbar Allahu Akbar Ada Getarannya Kalau Enggak Lewat Nah Itu Sampai Gimana Berarti Kalau Getarannya Bagus Wah Cepetan Eh Disini Ada Masyola Satpam Langsung Kalau Enggak Ya Sudah Sampai Takon Rungu Mals Tapi Kalau Enggak Sampai 100% Katakan 50% Tidak Tidak 50% Tidak Tidak 30% Ya Ada Getarannya Ya Wes Waktunya Gimana Tidak Gimana Tidak Sampai 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 Tidak Getarannya Blast Kan Tidak Ini Ada Getarannya Pak Kulungu Ngaji Kulungu Pengajian Aduh Aku Kepengen Itu Getaran Ini Biasa Wai Tapi Nonton Tembung Getarannya Aku Kan Untuk Ini Langsung Getarannya Sampai Nendang Nendang Sikil Buna Baga Men Bola Getarannya Men Bola Biasa Nyetel Dangdut Gitarannya Dangdut Baru Tapi Kalau Kalimat Allah Gak Nok Kabe Ketip Ketarannya Nah Setelah Ada Ketarannya Berarti Ini Sudah Terbuka Sudah Nyambung Pak Baru Kata Allah Disampaikan Ayat Ayat Allah Ilmu Dimasukkan Perintahnya Larangannya Gak Bisa Masuk Kalau Gak Mau Imannya Bagus Dulu Tahun Nggak Bisa Kalau Zaman Dulu Orang Belajar Toreka Harus Tawbat Nasuhah Dulu Baru Bisa Diterima Jadi Murid Kalau Dulu Yang Belajar Kiai Imannya Sudah Bagus Tawit Sudah Bagus Bendina We Sholat Tawbat Bener Ini Imani Turung Tawbat Gaiso Tapi Tawbat Turung Ketoto Gaiso Dikira Orang Itu Turung Tawbat Gak Bisa Tawbat Gede Makanya Kitab Tipis Lemari Kecil Tapi Bisa Membuka Lemari Yang Besar Itu Kitab Nya Abah Miftah Sudur Kunci Pembuka Dadah Nah Enggak Dibuka Ya Apa Ditutup Masa Isok Gak Isok Barang Dibuka Kotor Makan Waktu Bersahini Masih Sembuka Penuh Dibersahini Mana Kan Gitu Ya Terus Setelah Itu Dimasukkan Ayat Ayat Allah Dalam Quran Itu Bertambah Tambah Imannya Kenapa Bertambah Karena Masuk Ilmu Ilmu Allah Tadi Itu Prosesnya Bertambah Tambah Tambah Paham Tambah Ngerti Oh Gini Oh Oleh Gini Tidak Oleh Tahu Pak Tahunya Itu Dimasukkan Jadi Langsung Menyatu Dalam Jiwa Kalau Cuma Tahu Saja Membaca Bisa Dia Harus Majuk Kedalam Darah Daging Kita Pengetahuan Itu Tadi Dan Ketan Kebetulan Ilmunya Sohe Tempatnya Sohe Ilmunya Bersih Ininya Bersih Baru Dia Bisa Selama Ini Kita Ilmunya Bersih Tempatnya Kotor Makanya Bang Padahal Lulusan Pondok Tapi Kok Bunda Ini Bingung Sing Delok Karena Apa Ternyata Tempatnya Yang Kotor Ilmunya Bener Tempatnya Kotor Sehingga Ilmu Tadi Terkontaminasi Sehingga Jadi Kotor Makanya Ilmunya Dalilnya Sohe Tempatnya Juga So Harus Bersih Juga Baru Dia Bisa Tidak Berubah Nah Setelah Itu Bertambah Tambah Imannya Kalau Orang Itu Tetap Tidak Berubah Istiqomah Melaksanakan Itu Tadi Tidak Berubah Kata Allah Tetap Tidak Berubah Istiqomah Terus Menerus Cikirnya Terus Ngajinya Terus Aku Akan Menurukan Hujan Yang Banyak Jadi Subur Nanti Pengetahuannya Subur Pemahamannya Subur Mengenai Subur Itu Berkah Maksudnya Berkah Ilmunya Berkah Nah Setelah Itu Bertambah Tambah Imannya Itu Prosesnya Setelah Itu Dia Baru Terakhir Ayatnya Dia Bertawakal Sujud Dia Tersungkur 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 Itu Ada Tiga Bagian Yang Dia Dapat Satu Dia Tawbat Kenapa Tawbat 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 Berilmu Bukan Asal Tawbat Tawbat Aku Tawbat 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 Bagus Dulu Baru Dia Tawbat Setelah Dia Tawbat Dia Dapat Tawbat Disitu Dia Bertawakal Disitu Dia Menyerah Ada Tiga Nah Tawbat Itu Dia Dapat Pertama Dapat Hadiah Besar Dari Allah Yang Dulu Dia Dimur Kaya Allah Kata Allah Orang Yang Bertawbat Hatta Dosanya Sebesar Langi Dan Bumi Aku Ampuni Sebesar Itu Juga Dan Aku Mencintai Orang Orang Yang Bertawbat Sudah Mulai Dicintai Sama Allah Terus Dia Itu Bertawakal Kepada Allah Apa Didapat Dalam Tawakal Waktu Sujud Itu Menyerah Total Sesungguhnya Barang Siapa Bertawakal Kepadaku Segala Kekurangannya Aku Yang Mencukupinya Hadiah Ketiga Dia Semuanya Menyerahkan Iya Karena Budua Iya Kanastain Dia Ditunjukkan Jalan Ihdinas Suratul Mustaqim Tiga Dia Dapatkan Baru Dia Setelah Itu Baru Bisa Mendirikan Sholat Bukan Sholat Seperti Kita Hanya Sholat Ingin Dapat Pahala Sholat Itu Dia Sesungguhnya Sholat Itu Tiang Agama Jadi Dia Mencari Tiang Agama Kuat Dan Menguati Juga Tiang Tiang Agama Orang Orang Yang Seiman Itu Jadi Dia Itu Menjadi Membawa Misi Tuhan Untuk Menjaga Tiang Tiang Orang Yang Mau Rubuh Rubuh Itu Di Dalam Sholat Sementara Orang Sholat Banyak Gak Ada Pakai Tiang Gak Ada Tiang Ya Itu Tadi Celaka Orang Yang Sholat Gak Tiang Kerubuhan Ciloko Ya Padahal Sholat Tiang Ini Gak Tiang Sholat Juga Bisa Bareng Angin Rubuh Kerubuhan Tapi Kalau Ada Tiang Apalagi Tiang Itu Digambarkan Seperti Di Dalam Surat Ibrahim Itu Mengatakan Seperti Pohonnya Akarnya Menghujam Ke Bumi Ujungnya Kelai Dia Koko Dia Kuat Ya Ada Angin Lesus Pun Kena Anak Sinyonggo Ya Tidak Goyang Ada Pengaruh Apa Zaman Apapun Zaman Jepang Zaman Fir Aun Pemanya Zaman Saiki Tidak Goyang Karena Sobatnya Itu Ada Penyanggahnya Tiang Agama Sampai Oleh Mengatakan Yang Keji Yang Yang Mungkar Dijauhkan Bukan Dijauhkan Datang Tidak Bisa Merobohkan Ini Kuat Ini Tidak 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 Robo Dewi Kalau Tidak Tidak Datang Tidak 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 Itu Prosesnya Tidak Yang Harus Diikuti Dulu Baru Bisa Mencapai Ini Dan Sederhana Setelah Dia Itu Kuat Hablu Menallah Kuat Dia Sudah Bersama Allah Yang Kuat Tidak Ada Lagi Yang Bisa Merimu Darat Di Bumi Dan Langit Saking Kuat Tidak Ada Lagi Yang Bisa Merimu Dorot Hablu Minallah Baru Dia Beramal Soleh Apa Amal Soleh Dia Berhubungan Dengan Manusia Menyelamatkan Manusia Membagikan Sebagian Hartanya Membagikan Sebagian Ilmunya Tenaganya Pikirannya Itu Amal Soleh Yang Dia Lakukan Dia Dapat Perintah Umatku Pimpinan Bantuan Tolongan Selamat 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 Itu Kerjaannya Manusia Aslinya Itu Harus Begitu Nanti Amal Soleh Itu Yang Mengiringi Kamu Menjadi Teman Di Dunia Sampai Dalam Kubur Sampai Di Akhirat Itu Yang Mengawal Kamu Nanti Yang Menerangi Kubur Yang Memadamkan Api Neraka Jahannam Baik Di Dunia Ini Lebih Di Akhirat Berbahagialah Kata Allah Orang Yang Membersihkan Jiwanya Sampai Allah Mengucapkan Begitu Celaka Orang Yang Mengotori Baru Turunlah Ayat Penyambungnya Itu Ya Tuh Ayatnya Inna Akta Inna Kal Kausar Basal Lili Bakar Inna Sa Nia Kahu Al Betan Kamu Telah Diberi Nikmat Yang Banyak Itu Nikmat Dunia Ini Kamu Kira Beranya Sedikit Maka Banyak Yang Sudah Diberi Banyak Pun Kadang-kadang Merasa Sedikit Ya Padahal Soge Padahal Bintang Teluis Merasa Kurangi Titik Astag Berluru Rumah Jadikan Keliatannya Dirasakan Sedikit Terus Kepengin Nambah Nambah Sedikit Kenapa Tidak Bisa Cukup Tidak Bisa Cukup Karena Nikmat Yang Banyak Tidak Diambil Itu Nikmat Dunia Sedikit 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 Memang Tidak Pernah Puas Sedikit Nikmat Yang Banyak Gimana Nihak Banyak Itu Alah Biji Kretat Main Kuluh Dengan Ingat Kepada Hati Menjadi Nikmat Menjadi Tentera Menjadi Nyaman Jadi Nikmat Yang Besar Itu Di Dalam Kita Berhubungan Dengan Allah Di Dalam Kita Beribadah Kepada Allah Itu Nikmat Yang Besar Kalau Nikmat Yang Tadi Sudah Sedikit Itu Dinimati Cuma Sampai Kuburan Selesai Kalau Nikmat Yang Di Dalam Tadi Nikmat Iman Tawud Dibawa Sampai Yawmul Kiyamah Sampai Dia Mengantar Kita Masuk Surga Janna Tuna Itu Nikmat Yang Kita Tidak Ambil Nah Sampai Beri Jalan Yang Ditar Kini Kan Gitu Ya Maka Dari Itu Telah Banyak Nikmat Itu Baru Banyak Itu Karena Mengatakan Kalau Kau Menghitung Hitung Nikmat Tak Sanggup Saking Banyak Tapi Sampai Merasa Kok Sedikit Padahal Sudah Punya Rumah Sepuluh Padahal Sudah Punya Mobil Berapa Kok Kurang Aja Kena Itu Kecil Harus Mengambil Niman Yang Satu Sisi Tadi Lagi Niman Ibadah Niman Iman Tadi Yang Belum Sudah Upaya Benda Sedikit Niman Bucu Panganan Bucu Panganan Mobil Niman Panganan Bendino Nggak Meleng Ngert Busing Durung Apa Sini Durung Nikmat Iman Belum Nikmat Ihsan Belum Nikmat Ibadah Belum Bawa Sini Durung Pencet Hiku Monoton Itu Duh Ditambah Yop Ancet Sedikit Makanya Sampai Ngomel Kalau Sudah Dengan Ibadah Niman Ngomel Mane Karena Bertambah Tambah Niman Ditambah Terus Tambah Terus Tambah Terus Ya Maka Dirikan Lah Sholat Lagi Dengan Mimah Dia Kuat Ya Itu Tadi Kembali Lagi Dia Punya Tiang Yang Kuat Maka Berkorbankan Kamu Hablu Min Nanas Kamu Berkorban Pikiranmu Tenagamu Semua Orang Orang Yang Membenci Kamu Orang Orang Putus Kata Allah Itu Nah Itu Yang Dikatakan Di dalam Al-Quran Laki Laki Yang Selalu Ingatannya Tidak Lupa Kepada Allah Selalu Berjikir Kepada Allah Kedua Tidak Dilalahikan Ingatannya Kepada Allah Tidak Dilalahikan Oleh Perniaga Masih Berniaga Berjual Dia Tidak Lupa Kepada Allah Meruki Mau untung Tidak Lupa Tidak Menghalangi Tidak Menghalangi Juga Dia Mendirikan Sholat Hablim Allah Jalan Terus Secara Dohil Secara Batin Tidak Menghalangi Ciar Juga Tidak Menghalangi Membelanjakan Sebagian Hartanya Karena Dia Dia Tau Persis Pada Suatu Saat Ada Batas Umurnya Akan Habis Waktunya Ke peluang Itu Kecil Maka Dia Upayakan Sampai Peluang Peluang Itu Tidak Ditinggalkan Semua Sehingga Mati Dia Dalam Undangan Wahai Napsu Mudma Inah Irji Kembalilah Kamu Kedalam Tuhan Dengan Ridu Masuk Kamu Kedalam Orang Pilihanku Kamu Dijemput Oleh Nabi Suwada Solihin Duduk Kamu Bersama Masuk Kamu Bersama Nanti Masuk Dalam Surga Masya Allah Ya Ingat Bu Waktu Kita Sedikit Di Dunia Ini Jangan Sampai Kita Nanti Menyesal Ya Allah Apalah Yang Sudah Umur Yang 60 70 Di Atas 60 Sudah Menunggu Hari Bukan Menunggu Tahun Makanya Ini Kesempatan Diberikan Allah Jangan Dibuang Buang Pergunakan Sebaik Baiknya Kalau Tidak Kena Sampai Itu Membuang Buang Waktu Ruki 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 Kecuali Yang Beramal Soleh Ini Amal Soleh Kita Dapat Kalau Nggak Naci Kalau Nggak Dituntur Kalau Nggak Dilatih Kalau Nggak Di Dari Mana Langsung Dapat Amal Soleh Tadi Itu Prosesnya Itu Ada Dan Proses Jangan Sampai Keliru Nanti Bukan Tambah Dekat Sampai Tambah Jauh Maka Cari Orang Yang Ahli Jangan Sampai Keliru Jangan Ketok Surbani Gede Tok Jangan Ketok Faseh Nyatok Jangan Harus Teliti Betul Betul Cara Menelitinya Seperti Saya katakan Tadi Bagaimana Kita Tonton Dulu Oh Apik Ceramai Aku Nonton Masya Allah Quran Hadis So He Sampai Sampai Selanjutnya Kita Tingkat Bagaimana Saya Ini Mau Saya Mau Jadikan Dia Panutak Tuntunan Saya Ini Sampai Ke Surga Bisa Enggak Tadi Kalau Tadi Saya Dengar Sudah Bagus Penyampaannya Sohe Dia Menyampaikan Juga Penyampaikan Menyuruh Saya Sudah Sohe Sekarang Saya Mau Tahu Saya Mau Masuk Ke Dalam Apa Perjuangannya Beliau Masuk Ke Komunitas Seperti Allah Perintahkan Masuk Orang Pilihanku Apa Ini Orang Terpilih Enggak Masya Pinter Enggak Terpilih Masya Dia Mau Quran Kalau Quran Tuh Sendiri Kata Allah Quran Sedikit Pun Tidak Menambah Kebaikan Kepada Orang Yang Zalim Kecuali Kerugian Masih Quran Apa Orang Begini Kita Harus Mendekatkan Pendekatan Kepada Orang Ini Tadi Bukan Dengar Ceramah Naja Bukan Ceramah Perintah Naja Kita Dekat Kita Bergabung Di Dalam Kita Lihat Apa Dia Adil Enggak Memutuskan Sesuatu Apa Ada Kepentingan Apa Tidak Apa Iwuh Pak Iwuh Memutuskan Sesuatu Apa Baik Kepada Istrinya Kepada Anaknya Kepada Tetangganya Kepada Orang Orang Yang Se Iman Dengan Dia Kalau Dia Tidak Melakukan Itu Jangan Diikuti Ceramah Denger Tidak Masa Gantuk Hilman Allah Ceramah Denger Tapi Jangankan Jadi Tuntunan Kita Kena Orang Itu Walaupun Pandu Terancam Oleh Dimurkai Allah Kok Bisa Dimurkai Allah Allah Paling Benci Kepada Orang Yang Menyak Allah Paling Murka Kepada Orang Yang Menyampaikan Tapi Dia Tidak Melakukannya Hanya Ngomong Hanya Ceramah Itu Orang Jangan Diikuti Ceramah Rungok Tapi Dibawa Sampai Kemana Jangan Sampai Sampai Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Kepentingan Seperti Zaman Sekarang Ini Kan Itu Wah Kita Tidak Tau Kita Dibuat Alat Untuk Kepentingan Golongan Diadu Domba Dan Sebagainya Ini Cara Kewasbadaannya Disitu Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum